Saya tuh pernah sekali nanggerin kasus kemertian seorang laki-laki yang korbannya ini bisa dikatakan dia dikaruniai wajah yang tampan lah. Seberapa tampan? Saking tampannya si laki-laki ini, waktu dia meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit tempat saya bekerja, itu banyak pengep perempuan yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan mereka semua mengaku kalau mereka itu pacarnya korban. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensi dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Cerita tentang mereka yang ada di dimensi lain itu memang menarik. Tapi cerita tentang mereka yang masih berada di dimensi yang sama kayak kita, itu nggak kalah menariknya loh. Contohnya, saya tuh pernah sekali nanggerin kasus kemertian seorang laki-laki yang korbannya ini bisa dikatakan dia dikaruniai wajah yang tampan lah. Nah, seberapa tampan, saking tampannya si laki-laki ini, waktu dia meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit tempat saya bekerja, itu banyak pengep perempuan yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan mereka semua mengaku kalau mereka itu pacarnya korban. Nah, apa lantas habis itu terjadi pertumpahan darah? Anaknya enggak. Karena kata si perempuan-perempuan ini, mereka semua tuh tahu kok, kok si laki-laki ini punya pacar lebih dari satu. Dan mereka tuh dengan senang hati menjalani hubungan itu, hubungan poliamori katanya. Jadi bisa diibaratkan kalau si laki-laki ini raja, dan perempuan-perempuan ini adalah selir-selirnya. Ya, mereka sih bisa bilang ya, senang-senang aja kok kita, kok kita tahu sama tahu. Tapi sayangnya, waktu saya melakukan pemeriksaan terhadap tubuhnya korban, ada satu temuan yang kemudian nanti akan mengubah hidup para perempuan-perempuan ini selamanya. Cerita ini berawal waktu saya dapat kasus, seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya. Awal kejadian, salah seorang pacarnya si laki-laki ini memang sudah janjian untuk datang ke apartemennya. Si perempuan ini pas banget dikasih kunci untuk unit apartemennya. Waktu dia masuk, dia mendapati si laki-laki ini sudah meninggal dunia di kamar mandi. Karena panik ya, si perempuan ini akhirnya nelfon polisi. Waktu polisi melakukan olah TKP, itu mereka nemukan ada beberapa obat-obatan terlarang yang sifatnya agak yang stimulan, tapi ada juga yang untuk membuat rileks. Dan dari keterangan saksi, yaitu si perempuan ini, itu dibilang kalau memang si laki-laki ini sudah kebiasa kok pakai obat-obatan itu untuk rekreasi. Katanya ada obat-obatan yang rileks, yang bisa membuat si laki-laki ini merasa santai, terus bisa tidur. Tapi ada juga obat-obatan yang dipakai untuk supaya dia itu kuat gitu, supaya kuat dikerja. Ya memang si laki-laki ini punya pekerjaan yang jam kerjanya itu nggak nentu. Nah, sayangnya salah satu efek dari obat stimulan itu, itu bisa membuat pecah pembuluh darah. Ketika si korban ini datang ke rumah sakit tempat saya bekerja, itu kan saya melakukan pemeriksaan. Atau polisinya, keluarganya korban, itu cuma minta dilakukan pemeriksaan luar. Dan mereka cuma pengen secepatnya aja lah korban dibawa pulang. Waktu saya bekerja korban, sekilas lalu badannya korban itu nggak kayak stereotip pemakai pada umumnya. Badannya tegak, agak berisi, terus juga kulitnya bagus, rambutnya tebal, dan wajahnya tuh bersih banget. Dan juga bisa dikatakan kalau si laki-laki ini tuh masuk dalam kriteria tampan pada zamannya itu. Dan waktu saya melakukan pemeriksaan, polisi minta saya untuk mengambil sampel darah sama sampel urin untuk screening narkoba sama HIV. Saya ambil sampel darah dulu, karena itu harus saya kirim ke laboratorium. Lalu saya ambil sampel urin. Waktu saya melakukan uji rapid drug test pakai urinnya itu, urinnya tuh positif narkoba. Ada MDMA, ada benzodiazepine atau obat tidur, ada juga marijuana atau ganja. Setelah saya melakukan pemeriksaan, saya ke ruang tunggu, maksudnya saya tuh mau nyari pendidiknya atau menyampaikan, ini loh hasil pemeriksaannya seperti ini. Tapi di ruang tunggu waktu itu ada banyak banget perempuan, mungkin sekitar ya 4-5 orang lah di situ. Mereka tuh nunggu saya bilang ngobrol agak rahmi. Salah satu di antara mereka mendatangin saya, terus memperkenalkan diri, kenalkan dokter, saya teman dekatnya si korban. Ya, waktu itu saya kenalkan diri saya juga. Terus saya nanya, di antara mbak-mbak ini, siapa yang punya hubungan keluarga dengan korban? Karena untuk mengampaikan hasil pemeriksaan, itu minimal ya, mesti istri, kalau nggak ya saudara lah. Waktu saya tanya dia tuh, mereka mulai ketawa. Ketawa tuh geli banget, karena kan saya nanyain sesuatu yang aneh. Terus si perempuan yang tadi nyamperin saya bilang, dokter, andai kata ada apa-apa yang harus diperlukan lah gitu, untuk mengurus kepulangan korban, bisa melalui saya dulu, karena keluarganya korban ini sedang di luar negeri, tapi mereka juga dalam perjalanan, menuju ke sini lagi nyari cara lah, nyari tiket. Terus saya tanya lagi, mbak hubungannya apa? Tadi kan katanya teman dekat, maksudnya gimana? Tiba-tiba dari antara perempuan-perempuan ini tuh, adanya letuk. Teman dekat bilang aja pacar-pacarnya. Saya ada tanya juga, sampai si perempuan yang tadi ngomong ke saya ngomong, kalau, ya dokter, emang kami ini sedang bilang pacar-pacarnya korban. Kami sama korban ini menjalani hubungan yang namanya poliamori. Ya, poliamori itu hubungan di mana si korban ini memiliki koneksi yang intim dengan lebih dari satu perempuan, di mana perempuan-perempuan ini juga saling tahu lah. Dan waktu itu saya minta perhatilan dari dayang-dayangnya ini untuk ngomong secara pribadi. Saya tanya, sedekat apa sih hubungan mbak dengan si korban ini? Apakah pernah menjalani hubungan sama istri? Melakukan hubungan sama istri? Terus ya si perempuan ini ngomong, ya pastilah dok, jaman sekarang mah kayak gitu udah biasa. Saya tuh waktu itu cuma naik nafas. Saya berusaha kelihatan teman, biasa-biasa saja. Karena ya memang, saya juga sudah pernah dengar ada hubungan semacam ini. Hubungan yang dianggap wajar bagi mereka yang punya pilihan hidup, daya hidup yang bebas. Dan mungkin udah jadi pilihan masing-masing lah. Tapi pada kasus ini, sayangnya, saya tuh baru dapat info dari bagian laboratorium untuk hasil pemeriksaan darahnya korban. Korban gak cuma positif narkoba, tapi juga positif HIV. Nah, perempuan-perempuan tadi, pacar-pacarnya korban tadi, akhirnya saya arahkan klinik khusus untuk konseling terkait HIV. Waktu saya masih tahu kabarnya bahwa korban positif HIV, mereka benar-benar pucat. Ya memang saya ngomongnya satu-satu ya. Gak langsung satu kelompok gitu. Jadi, setiap saya ngomong ke satu perempuan, mereka pasti mempucat hasi. Terus, ada yang mendebat saya, bilang kalau korban ini tuh bukan sembarangan lho, dok. Mereka tuh selalu melakukan berlaku seksi yang aman. Dan gak cuman itu. Dia juga rutin kuecek HIV selama 3 bulan sekali. Terakhir itu bulan lalu dan hasilnya negatif. Ya, saya jelaskan. Kalau sebuah virus HIV itu masuk ke tubuh, itu ada namanya window period atau period jendela. Jadi, HIV itu masuk ke tubuh, tapi tubuh ini tuh belum membentuk antibody terhadap virus HIV ini. Jadi, misalnya kami tes screening HIV, itu pasti hasilnya masih negatif. Tapi sebenarnya di tubuhnya warak itu sudah ada virus HIV dan dia berpotensi menularkan virus itu ke orang lain. Nah, window periodnya HIV ini itu rentangnya cukup panjang lah. Antara 2 minggu sampai 3 bulan. Nah, ada juga yang bersikeras ke saya tadi menekankan kalau korban ini tuh selalu gak pernah dilakukan seks gak aman loh. kami selalu menggunakan alat kontrasepsi. Ya, saya jelaskan alat kontrasepsi di mana-mana. itu gak ada yang bisa 100% mencegah kehamilan apalagi mencegah penyakit menular seksual. Terus saya sarankan agar mereka mau melakukan tes screening HIV. Nah, waktu dari saya lakukan tes screening HIV itu, dari beberapa orang ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, yang negatif ini setelah mendengar penjelasan saya mengenai window period tadi, gak bisa berlega hati dulu. Karena mereka harus menunggu sampai tiga bulan untuk dicek ulang lagi untuk memastikan. Salah satu perempuan yang tes hasilnya tadi positif itu ngeliatanin saya wajahnya tuh pucat dan waktu itu dia sambil nangis bilang ke saya. Dia cerita kalau ya memang sih dia tahu bahwa korban ini punya pacar lebih dari satu. Dia gak keberatan sebenarnya. karena sebenarnya ini cuma hubungannya sama iseng aja sih sama korban ini. Cuma buat having fun aja. Dan sebenarnya si perempuan ini yang hasil tes screeningnya positif berbilang ke saya bahwa dia sudah punya suami sah dan suamunya gak tahu tentang hubungan iseng-isengnya ini dengan si korban. Terus ya, dia bilang ke saya saya mesti gimana dokter saya tuh sudah menikah baru-baru ini baru sebulan saya menikah. Ini benar-benar sih malakama. Kalau dia jujur ada ya kemungkinan besar pernisahannya akan hancur namanya akan jelek tapi kalau dia gak jujur ya masa sih dia dengan hasil screening HIV positif ini dia mau jalani kehidupan yang biasa-biasa saja dengan suaminya dan dikata mereka melakukan hubungan suami-istri itu kan akan makin tinggi kesempatannya untuk dia menularkan ke suaminya ini. Ya, saya cuma bisa bilang untuk permesalahan seperti ini sebaiknya dikomunikasikan ke suaminya Anda. Ya, saya juga bisa berharap nanti Anda bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dengan keluarga. Ya, cerita ini lagi-lagi contohnya gimana orang itu sering lalai dan menganggap enteng tindakan yang sebenarnya di hati kecil dia tahu itu salah. Mereka menganggap begitu mereka sudah dewasa ya mereka bebas melakukan apa saja yang penting ada persetujuan dan mereka sudah dewasa dan asalkan ya kayak dalam kasus tadi semua pihak sudah setuju kita melakukan hubungan yang terbuka seperti ini sayangnya yang sering orang itu lupa ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya silahkan like share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati